Intro Assalamualaikum selamat malam youtube selamat datang di basing project di segmen sepenggal kisah dan saya agung akan membawa kalian semua masuk ke dalam sebuah kisah yang dialami oleh sebuah saja namanya Sobirin dimana pak Sobirin ini tidak sengaja singgah di sebuah warung angkar bagaimana kisahnya penasaran bukan oke sebelum kita mulai kisahnya jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus menemani malam-malam kalian siap? langsung saja pasang headsetnya dan mari masuk ke dalam kisahnya namaku Sobirin aku seorang supir truk yang biasa mengangkut dan membawakan barang-barang ke luar kota cerita ini berawal saat aku diberi tugas oleh majikanku untuk mengantarkan barang ke sebuah daerah di Jawa Tengah saat itu aku bersama tiga orang teman lainnya Sofyan, Rohman, dan Ali aku serta dalam satu truk yang aku komodikan perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sangat panjang apalagi barang bawaan yang ada dalam truk penuh sesak membuat truk yang kami tumpangi menjadi tambah berat dan lambat ditambah lagi kalau siang panasnya minta ampun tapi ya apa mulai kata setiap pekerjaan kami seperti ini jalanin sajalah saat itu tengah malam kami melewati jalan yang sepi ada yang lewat juga paling cuma beberapa kendaraan itu pun kendaraan besar semacam truk kami eh, lo pada tau gak kabarnya di daerah sini tempatnya angker loh cerita Ali pada kami angker apaan orang biasa kayak gini kok kata aku lah, lo gak percaya disini tuh banyak orang yang katanya dilihatin penampakan dedembit lagi nyabalang jalanin kata Ali beneran nih tanya Roman ya beneran ini jalan kan bekas jalan buatan jaman beranda banyaknya mati gara-gara pembuatan jalan ini makanya itu hantu pada penasaran kata Ali udah ah jangan membahas kayak gitu sama Ali tau tau gue sih disini gak ada demit kalau jambelai banyak di depi jalan hahaha tau Safiya ih pikir lo musum aja inget tuh istri sama anak lo yang udah tiga haha canda Ali saat kami berempat sedang ketawa eh tiba-tiba aku dikejutkan oleh seseorang wanita yang menyeberang jalan wah celaka bisa nabrak nih kata aku dalam hati karena kagetnya aku jadi ngerem mendadak cip eh birin mabuk lu ya kalau ngerem pelan-pelan dong kejedut nih gua kata Roman sorry-sori kayaknya tadi gua nabrak sesuatu deh coba lo periksa man rintaku pada Roman tapi setelah kami selidiki ternyata gak ada apa-apa wah mabuk lo rint orang gak ada apa-apa juga kata Roman kesal sumpah man tadi gua liat kayak ada orang yang lewat terus gua nabrak masa gak ada sih jawabku udahlah mending jalan lagi aja kata Safiya kami pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan belum sampai di jalan raya tiba-tiba truk ngambil kempangi mogok mogoknya tepat di depan sebuah warung kecil sampai memperbaiki truk kami juga mampir ke warung itu untuk beristirahat sejenak perasaan disini gak ada warung kok sekarang ada ya apa warung baru mungkin ya tanya Ali alah banyak yang mikir yulah istirahat dulu siapa tau ada jablanya kan lumayan hahaha kata Safiya mereka pun menghampiri warung tersebut setelah selesai memperbaiki truk bu bikin kopi hitam empat ya kataku bu warung itu cuma menganggup kemudian pergi untuk membuatkan kami kopi hitam dan tanpa komandu lagi kami berempat melahap apa saja makanan yang ada di meja ada lontong gorengan kerupuk dan jajanan lainnya setelah itu kami minum kopi yang sudah disiapkan sambil menikmati sebatang rokok namun tiba-tiba men lu nyium bau bangki gak tanya aku pada roman iya nih bau banget bapaan ya kayak bangki tikus deh jauh roman sambil mengundus-undus lalu aku pun menanyakan pada ibu pemilik warung bu bau bangki apaan sih nih ada tikus mati ya ketanya aku selaku tanya ibu pemilik warung itu berbalik arah terhadap kami dan astaga ibu pemilik warung itu berubah menjadi sosok yang menakutkan wajahnya kusut penuh darah rapunya putih acak-acakan dan ketawaan itu yang bikin merindu cabut pintaku pada kawan-kawan yang lainnya agar segera pergi dari tempat itu dan ketika kami sampai di dalam trik semer-semer kami memperhatikan kalau tempat itu berubah menjadi tempat pemakaman dan warung kami singgahi tadi ternyata gubuk tempat keranda mayat di pemakaman itu selesai oke sekian kisah ini bagaimana berubah bukan semoga kisah ini dapat diambil pelajaran yang bermanfaat bagi kita semuanya sampai jumpa di kasih kisah lainnya lahir kata wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.